Shalom, salam unggul, kembali lagi bersama saya Soni Malana, mentor fisika pada sekolah Kristen generasi unggul Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori simpul dalam rangkaian majemuk. Oke, mari kita mulai. Nah, coba perhatikan contoh soal yang Pak berikan di sini. Ini merupakan rangkaian loop, rangkaian majemuk dengan dua loop. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana dengan menggunakan teori loop, yaitu menggunakan arah arus. Nah, kali ini Pak akan menjelaskan bagaimana dengan menggunakan konsep teorema simpul. Nah, langkah pertama ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan dalam menyelesaikan soal rangkaian majemuk dengan teorema simpul. Yang pertama, pilihlah salah satu titik simpul. Nah, di sini misalnya Pak pilih adalah titik B. Sebagai acuan tegangan 0. Jadi, di sini di titik B ini merupakan tegangan ground atau 0. Dan pilih titik lainnya misalnya A. Misalnya A di sini dengan tegangan V terhadap ground. Sehingga nanti VAB, beda potensial antara A dan B itu adalah V. Jadi, kalau dengan bahasa sederhananya begini. Di B ini tegangannya 0, sedangkan di A itu tegangannya tinggi. Ada nilainya. Sehingga ada perbedaan tegangan antara A dan B. Nah, kalau tegangan di A lebih tinggi dibandingkan tegangan di B, maka secara logika arus akan mengalir dari tegangan tinggi ke dalam tegangan rendah. Sehingga di sini Pak misalkan yang garis merah ini kalau kalian perhatikan, ini merupakan arah arus dari simpul A ke simpul B yang melalui setiap cabang. Misalnya, arus I1 akan melalui cabang yang ini, arus I2 akan melalui cabang yang ini, dan arus I3 akan melalui cabang yang ini. Jadi, semuanya berarah dari A menuju B. Seperti itu. Itu tahap yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, perhatikan jika pada saat arus melalui cabang ada GGL-nya, maka harus mempertimbangkan perjanjian ini. Jadi, jika yang ditemui arus pertama kali itu adalah kutub positif, maka rumusnya memenuhi IC sama dengan V kurang, sorry ini maksudnya E ya, bukan C. V kurang epsilon per RC. Nah, C ini artinya cabang. Ulangi, ini V kurang epsilon atau E kapital per RC. Jika yang ditemui adalah kutub positif. Sedangkan, kalau seandainya ketika arus bergerak dari A ke B itu, yang ditemui pertama kali adalah kutub negatif, maka menggunakan persamaan IC sama dengan V tambah E per RC. E per RC. Seperti itu. Kemudian, kita gunakan hukum satu kirko. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Sehingga kalau seandainya kita pindahkan semua ke satu ruas, maka nanti penjumlahan dari semua arus itu akan sama dengan 0. Sehingga I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Kemudian, masukkan I pada langkah ketiga ke langkah keempat. Nah, tadi di sini kan kita akan dapat pada langkah tiga ini, kita akan memperoleh masing-masing nilai I1, I2, dan I3 dengan menggunakan persamaan ini. Nah, hasil I-nya kita masukkan ke langkah yang keempat. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai I pada masing-masing cabang, masukkan nilai V pada langkah 5 ke persamaan I pada langkah 3. Nanti langkah keempat, kelima ini akan dapat nilai I-nya, akan dapat nilai V-nya setelah kita selesaikan persamaan. Jadi, ini langkah-langkahnya ya, kalian harus perhatikan baik-baik langkah-langkahnya untuk bisa mengerjakan soal loop dengan metode simpul. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung kepada contoh soal, contoh soalnya Pak pakai soal yang ini, kita langsung ya. Nah, ini contoh soalnya. Langkah pertama kan tadi Pak sudah tentukan A sebagai yang tegangannya tinggi, yang B adalah titik yang tegangannya rendah. Nah, sehingga arus dari setiap cabang ini akan keluar dari A masuk ke B, dari A masuk ke B, dari A masuk ke B. Sehingga nanti, I1-nya sama dengan, kita lihat, I1 kan dari titik A, I1 melalui jalur ini, jalur yang di kiri. Nah, kita lihat. Rumusnya adalah I sama dengan V kurang E, atau epsilon per R. Nah, kita lihat. Ketika arus I1 keluar dari A, dia akan melalui sini. Dia menemui kutub yang pertama adalah kutub positif, maka di sini tandanya kurang. Kurang berapa? Kurang E6. Nilai epsilon-nya E6, atau nilai tegangannya E6. Kemudian, selesai. Nah, ketika arus I1 melewati cabang ini, ada satu hambatan saja, yaitu E6 ohm. Maka di sini V kurang E6 per E6. Kemudian lagi ya. Ketika I1 dari A menuju B lewat jalur ini, dia masuk menemui pertama kali itu adalah kutub positif. Makanya di sini jadinya minus E6. Dibagi dengan hambatannya, yaitu E6 ohm. Yang berikut kita lihat I2. I2 keluar dari A melalui jalur ini. Sehingga ketika I2 keluar melalui jalur ini, kutub yang ditemui pertama kali adalah kutub positif. Makanya di sini minus. Minus apa? Minus 8 volt, minus tegangannya. Minus epsilon-nya. Makanya di sini minus 8 volt. Kemudian, setelah itu tidak ada lagi. Dibagi dengan R-nya. Nah, sepanjang jalur ini R-nya cuma satu, yaitu 2 ohm. Maka dapatlah kita I2 sama dengan V kurang 8 per 2. Yang ketiga kita lihat, jalur yang ketiga yaitu dari titik A ke B, tapi melalui jalur yang di tengah ini. Sama seperti tadi. Ketika arus keluar dari A, I3 keluar dari A menuju B, dia meliwati hambatan 3 ohm. Dan kutub GGL yang ditemui adalah kutub positif. Kutub positif yang ditemui pertama kali. Sehingga ini menjadi V kurang GGL-nya 12 dibagi hambatannya 3 ohm. Jadi hambatan sepanjang jalur ini adalah 3 ohm. Nah, sekarang kita sudah memperoleh I1, I2, dan I3. Selanjutnya kita gunakan hukum satu kirkoh. Di mana jumlah semua arusnya sama dengan 0. Nanti I1, I1, tambah I2, tambah I3 sama dengan 0. I1-nya kita ganti dengan ini, I2-nya kita ganti dengan ini, I3-nya kita ganti dengan ini. Maka jadi seperti ini nanti. V kurang N6 per N6, tambah V kurang 8 per 2, tambah V kurang 12 per 3 sama dengan 0. Nah, karena ini merupakan penjumlahan pecahan, maka kita harus samakan penyebutnya. Atau juga bisa dengan menggunakan kali dengan KPK dari N6, 2, dan 3. Jadi kali KPK, jadi kedua ruas ini dikali dengan KPK dari N6, 2, dan 3. Nah, di sini Pak ambil N6. Jadi ketika N6 dikali dengan ruas ini, nanti N6-nya habis, sisa V kurang N6. Karena N6 per N6 habis. Sisa 1, 1 kali V kurang 6, V kurang 6. Untuk suku yang kedua, nanti N6 bagi 2-nya 3. Sehingga nanti 3 kali V kurang 8. 3 kali V kurang 8. Tambah N6 bagi 3 sama dengan 2, 2 kali V kurang 12. Jadi 2 kali V kurang 12 sama dengan 0. Setelah itu, 3 dan 2 kita kali masuk untuk memecah persamaannya menjadi ini. V kurang 6, ini V kapital ya. V kurang 6, tambah 3V kurang 24, 3 kali min 8, min 24. 2V kurang 24, 2 kali min 12, 24 sama dengan 0. Setelah itu kita jumlahkan semua yang ada variable V-nya. Ini ada 1V, 3V, dan 2V. Sehingga totalnya menjadi 6V. Sedangkan min 6 kurang 24, kurang 24, hasilnya min 54. Jadi penyelesaian dari semua ini, 6V kurang 54 sama dengan 0. Nanti min 54 pindah ruas jadi positif. Sehingga nanti V-nya dapat 54 bagi 6, 9V. Jadi tegangan dalam rangkaian, tegangan antara simpul A dan simpul B itu adalah 9V. Nah, setelah kita mendapatkan tegangan 9V, kita masukkan tegangan 9V. Ini kembali ke I1, I2, dan I3 untuk mendapatkan masing-masing kuat arus. Sehingga nanti I1 sama dengan V kurang 6, 9 kurang 6, 3, 3 per 6, 0,5. Kemudian I2, I2 sama dengan V kurang 8 per 2. V-nya 9, 9 kurang 8 per 2, 9 kurang 8 per 1, 1 per 2, 0,5. Kemudian I3-nya V kurang 12 per 3, 9 kurang 12 per 3, 9 kurang 12 min 3, min 3 bagi 3 adalah min 1. Nah, jadi kesimpulannya kita akan memperoleh arus I1-nya 0,5 Ampere, I2-nya 0,5 Ampere, dan I3-nya adalah 1 Ampere. Karena kalau tandanya negatif di sini berarti arah ini salah, keliru, yang kita arahkan di sini keliru. Harusnya I3 itu arahnya masuk ke titik A. Jadi I3 itu arahnya masuk ke titik A, dan keluar menjadi I1 dan I2. Sehingga tidak menyalahi hukum satu kirko. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi perhatikan, I3 masuk ke titik A 1 Ampere, keluar ke I1 0,5, keluar ke I2 0,5. Jadi cocok jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang berikut, ada contoh soal yang berikut. Pak Tunjukkan ini merupakan contoh soal yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, tetapi kita menggunakan konsep loop, loop 1, loop 2. Nah, di soal ini, di sini Pak Balek bukan P-nya yang bertegangan tinggi. Di sini Pak Balek P-nya yang ground, artinya tegangannya 0. Sedangkan K-nya yang tegangannya V atau tegangannya tinggi. Sehingga nanti arus akan mengalir dari Ki menuju P. Jadi karena Ki-nya tegangannya tinggi, P-nya tegangannya 0, maka arus akan mengalir dari Ki menuju P. Di mana nanti ketika arus mengalir dari Ki, akan melalui tiga jalur. Ada jalur I1 yang lewat sini, ada jalur I2 yang lewat sini, ada jalur I3 yang melalui ini. Nah, setelah itu baru kita mulai lihat. Kita mulai lihat, satu per satu. Kita mulai dari I1. I1 adalah jalur dari Ki menuju P melalui jalur yang ini. Ini I1-nya. Nah, kita lihat. Nah, ketika arus I karena kutub negatif, maka di sini tambah, rumusnya tambah. Jadi V tambah E1 per R1. Atau hambatan yang ada pada jalur satu ini. Sehingga nanti V-nya ditambah 8, dibagi dengan arus yang dilalui oleh, sorry, maksudnya dibagi dengan hambatan yang dilalui oleh I1, yaitu M4 ohm. Makanya V tambah 8 per M1. Itu untuk I1-nya. Kenapa tambah di sini? Karena dia, karena arus keluar dari Ki menuju P itu menemui kutub negatif pertama kali. Yang berikut I2. I2 adalah jalur yang arus bergerak dari Ki menuju P melalui jalur ini. Ini I2. Nah, kita lihat. Ketika arus Ki keluar dari Ki, menemui E2, kutub yang ditemui adalah negatif. Maka di sini jadi tambah E2. Ingat, kalau kutub negatif tambah, kalau kutub positif kurang. Jadi ketika menemui kutub negatif, dia tambah. Tambahnya berapa? Tambah nilai E2 ini. Dibagi dengan hambatan yang dilalui oleh arus I2, yaitu 2 ohm. Makanya nanti untuk I2-nya sama dengan V ditambah D18 bagi 2. Yang berikut kita lihat I3. Ketika arus berangkat, mengalir dari Ki menuju P, dia melewati I3 ini. Nah, ketika arus mengalir ini, tidak ada epsilon-nya. Maka ini mau tambah atau kurang, jadi masalah. Intinya nanti epsilon-nya, E-nya 0. Tegangannya 0, beda potensialnya 0. Sehingga nanti tinggal V dibagi R3, atau hambatan sepanjang yang dilalui oleh I3 ini, yaitu 6 ohm. Jadi V per N6. Dapatkan nilai I1, I2, I3 ini, maka kita menggunakan hukum satu kejadian. Seperti yang contoh-contoh sebelumnya tadi. Di mana nanti I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Kita ganti I1 dengan yang ini, ganti I2 dengan ini, ganti I3 dengan ini. Jadi seperti yang sama. Nah, karena ini pecahan, ada penyebut yang berbeda, ada M4, M2, dan M6. Maka kita kali dengan KPK dari M4, M2, dan M6. Nah, di sini Pak ambil KPK-nya 12. Sehingga 12 bagi M4, 3, 3 kali V tambah 8. 12 bagi 2, M6, M6 kali V tambah 18. 12 bagi M6, M2, 2 kali V. Jadi seperti ini. 3 kali V tambah 8, ditambah. 6 kali V tambah 18, ditambah 2V. Nah, setelah itu kita kali masuk 3 dan 6. Jadi seperti ini, 3V tambah 24. M6V tambah 108, tambah 2V sama dengan 0. Kita jumlahkan semua yang ada variable V. 3V, 6V, 2V jadinya 11V. Sedangkan 24 tambah 108, sama dengan 132. 132 pindah ruas, jadi negatif. Maka V-nya sama dengan minus 132 bagi 11, sama dengan minus 12V. Jadi, berbeda potensial antara titik Q dan titik V adalah sebesar minus 12V. Setelah mendapat nilai V-nya, kita substitusi atau masukkan lagi nilai V ini. Oke, I1, I2, dan I3 untuk mendapatkan masing-masing nilai I-nya. Misalnya, I1, V tambah 8 per 4, berarti min 12 tambah 8 per 4. Min 12 tambah 8, min 4, min 4 per 4 sama dengan min 1, itu I1-nya. Kemudian I2, I2, V tambah 18 per 2. Min 12 tambah 18 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3 Ampere. Sedangkan I3 sama dengan V per 6, min 12 per 6 sama dengan min 2 Ampere. Artinya apa di sini? Kita perhatikan. Apa arti tanda minus? Tadi I1 kan kita misalkan arahnya seperti ini, arah arusnya begini. Berarti yang benar adalah arah arusnya begini. Karena kita dapatkan hasil perhitungannya negatif. Kalau positif perhitungannya, berarti betul arahnya begini. Tetapi karena perhitungannya negatif, berarti berlawanan dengan arah arus yang kita tentukan di sini. Untuk I2, benar. I2-nya sudah sesuai. Jadi betul, arah arusnya dari Ki-KP itu begini. Kemudian I3-nya min 2. Berarti bukan dari Ki-KP arusnya, tetapi dari Ki-Ki arusnya. Sehingga nanti yang masuk 3, ini keluar 1, ini keluar 2. Sehingga I masuk sama dengan Ki keluar. Itu untuk contoh soal. Jadi sama ya. Kalau kita bandingkan dengan hasil perhitungan yang pertama, seperti ini. Ini hasilnya. Dapat I1-nya, min 1, I2-nya 3, I3-nya 2 Amper. Jangan terkecoh dengan tanda minus positifnya. Tapi perhatikan nilainya, nilai arusnya. Yang 1, 2, dan 3. Karena tanda negatif itu bisa kita interpretasi dengan bermacam-macam dalam konsep ini. Ini yang kita pakai teori simpul, seperti ini arusnya yang kita dapat. Ada 1, 2, dan 3. Kemudian dengan teori loop juga sama. Kita dapat 1, 1, 2, dan 3. Sebagai latihan kalian di rumah, kalian bisa melihat contoh soal yang ini. Ini kalian selesaikan dengan teori simpul. Kemudian yang ini juga kalian gunakan dengan teori. Kalian kerjakan dengan teori simpul. Nanti untuk soal ini Pak akan kirim ke Google Classroom untuk kalian lihat dalam bentuk PDF. Oke, demikian penjelasan Pak untuk penyelesaian soal-soal rangkaian mejemuk dengan menggunakan konsep teori simpul. Semoga menambah pengertian dan pemahaman kalian. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam unggul.